Hi everyone, here is me again Anies Welcome back to my channel Kali ini aku excited banget Super excited, karena aku pengen Sedikit Nuncukin first impression aku Sama produk baru yang aku beli Skincare dari Korea So kalian pengen tau Kayak gimana sih, ini merah nih Tadi aku garuk gatal Oke anyway Kalau kamu tau apa produknya dan Kegunaannya apa untuk kulit Keep on watching ya Pertama-tama aku mau bilang aku gak tau cara bacanya Karena aku belum pernah denger orang Membaca brand ini So aku putusin Untuk bacanya AC Well aja Mohon maaf Kalau misalkan pronouncenya salah Ini adalah AC Well 5.5 5.5 Ini tuh sebenernya apa sih Ini tuh sebenernya guys Toner Basically dia adalah toner yang Boleh digunakan Setiap hari Ya karena dia PHA nya 5.5 Terus juga dia Bener-bener Menurutku Toner yang Gentle banget Di kulitku karena dia itu tidak menggunakan Kayak seperti AH atau BHA gitu ya Untuk mengangkat sel kulit mati Tapi dia pakainya itu bener-bener unik Dia pakai Licorice Roots Ya jadi akar Licorice gitu Dan menurutku Licorice kayak akan Atau oksidan Jadi bagus banget untuk kulit kita Dan ini Klaimnya ini Fungsinya dari toner ini itu Yang pertama Bikin kulit kita itu Lembab Pastinya Yang kedua Karena dia judulnya ada Cleansing toner Dia membersihkan Kotoran-kotoran Atau sisa-sisa Kotoran yang ada di kulit kita Dan yang ketiga Dia juga bisa mengangkat Sel-sel kulit mati kita Wow Dasyat kan Jadi Kalau misalkan Kamu lagi cari Sesuatu yang kayak AH, BHA, A Toner itu Aku punya alternatif Kamu bisa cobain ini Yang AC Well Toner ini Ini juga sama Fungsinya Tapi Nggak bikin kulit kamu Itu Sensitive Gitu ya So Aku suka banget Sama produk ini Ini udah Aku udah pake Tiga harian Terus aku mau kasih First impression aku Terus mau Tunjukin ke kamu Kalau misalkan ini Bener-bener Bagus Ya Nggak tau sih Aku bakal suka atau enggak Kedepannya Cuma Saat ini aku suka banget Karena aku ngeliat Toner ini Bener-bener bikin kulit aku Lembab banget Terus Jadi Kayak gini nih Jadi Apa ya Jadi Nggak kering sama sekali Gitu loh Jadi I love this thing Oke kita akan mulai aja Pake Wanginya temen-temen Ini kewangi rempah-rempah Enak banget Seger banget Kapas Siapin Warnanya tuh Memang agak kayak Kecoklatan gitu Kekunin gitu Wangi rempah-rempah Dan seger banget Terus kita Apply aja Ke seluruh muka Oh ya temen-temen Kamu harus tahu Kalau misalkan Si FC Well ini Adalah sebuah Brand Katanya tuh Korean traditional Dermocosmatic brand Ini untuk Stress and sensitive skin Jadi Buat kamu yang Sensitive skin Cobain ini Karena Ini memang Diperuntukkan Untuk sensitive skin Ada bacaannya Di bawah Untuk sensitive skin Wah Aku suka banget nih Dan jangan kaget ya Temen-temen Kalau misalkan Ini tuh Bisa banget Ngangkat kotoran Sisa-sisa kotoran Di kulit kamu Aku udah pernah bilang Di instagram aku Aku tuh sekarang Pagi-pagi Udah gak pernah Cuci muka lagi Pake facial wash Karena menurut aku Pake facial wash Itu too much Di pagi hari Karena Itu bikin Kulit aku kering Jadi aku sekarang Bangun tidur Cuci muka Pake air Bilas gitu Pastiin Skincare semalam tuh Udah kayak luruh Abis itu aku pake Cleansing toner yang gini Nah karena dia memang Ditunjukkan Untuk sensitive skin Makanya Aku berani banget Aku pakein dia Di bagian cuping hidung Aku yang sensitive Banget ini Disini Sama disini Nah aku tunjukin ya Temen-temen Aku kotor banget Mukanya Tuh Kotor banget Jadi temen-temen bisa lihat Bahwa memang dia tuh Kegunaannya juga sebagai Cleansing toner Sebagai pembersih Selain itu Selain itu temen-temen Aku suka lagi dengan Pro look ini Adalah Dia itu gak bikin kulit aku Kayak cekat-cekit Biasanya Kalau ada kandungan AHBHA nya itu Di sebuah toner itu Aku ngerasa kayak Cekat-cekit gitu Di kulit aku Tapi kalau ini Gak sama sekali Jadi aku happy banget Pas pakenya Dia bener-bener kayak Gentle Banget di kulit aku Terus kalau abis Pakainya nih ya Yang aku notice banget Kulit aku tuh kayak Seneng gitu Happy gitu Karena Gak bikin kering sama sekali Terus justru lembab Enak banget temen-temen Asli dia Kalau kamu pegang Ini halus Terus juga gak lengket Yang kayak Nyebelin gitu Gak sama sekali Kamu bisa lihat kan Aku ada glow naturalnya sendiri Dari pake toner ini Ampun Aku suka banget Aduh Aku kenapa baru ketemu ya Sama produk ini Karena sebagus itu Oh iya Aku pengen bilang lagi Juga Kalau misalkan Kulit aku itu Memang lagi sensitif Jadi ini bener-bener Produk yang aku Butuhin banget Sekarang di kulit aku Karena apa Karena dia Bikin kulit aku itu Normal lagi temen-temen Biasanya aku tuh Kulitnya Kalau misalkan Pake Something AH BHA Peeling solution It something Itu kulit aku Agak sedikit sensitif Gitu ya Sensitive banget Kalau misalkan Pake ini Bener-bener Pagi-paginya Udah kayak normal lagi Gak sensitif lagi Kayak udah back to normal Skin type aku Kayak gitu Jadi overall Aku suka banget Sama produk ini Temen-temen Apalagi dia Pake kandungan Licorice Roots Jadinya I love This Ingredients Aku suka bahan Yang terkandung Dalam si Toner ini Aku gak sabar Untuk Tunjukin ke kamu Kayak sebulan Atau setengah Pemakaian ini Terus kasih kesimpulan lagi Apa yang aku Bener-bener suka lagi Dari si toner ini Tapi Untuk kamu yang Sensitive skin Untuk kamu yang Lagi cari toner Untuk mengangkat Sel-sel kulit mati Biar gak kusam Kulitnya Aku Sangat Nge-rekomendasi Toner ini Guys Ini toner yang Bener-bener Bagus ya Ini bukan Kaleng-kaleng Dan ya Aku mau Kasih info Ini harganya Temen-temen Sekitar Rp150.000 Tapi isinya Banyak temen-temen Ini isinya Rp150.000 Jadi kamu bisa Hitung kan Rp150.000 Dibagi Rp150.000 Berapa duit Jadinya Gak terlalu mahal Dan aku Pakainya Setiap hari Temen-temen Di pagi hari Karena aku udah Tidak cuci muka Pakai sabun lagi Pas pagi hari Akhirnya aku Pakai dia itu Dua kali Dua kali Dalam sehari Pagi-pagi itu Bangun tidur Pakai ini Terus Pas malem Mau skincare Rutin malem Pakai ini lagi Jadinya Pemakaiannya Seperti itu Dan aku selalu Ngegunain Kapas aku Karena untuk Sekalian Ngangkat Sisa-sisa kotoran Di kulit aku Kayak gitu Kalau misalkan Kamu udah pernah Pakai toner ini Tolong komen Di bawah Kamu sukanya Dari toner itu Apa Jadi kita bisa sharing Tentang toner ini Karena Ini menurutku Penemuan terbaik Aku Di bulan ini Aku kayak Ngerasa Kenapa Dari kemarin-kemarin Aku temuin dia Karena Jujur aja Kulit aku tuh Guys Sensitive sekarang Karena Aku lagi pake Something Peeling solution Jadi Aku butuh Sesuatu yang Menenangkan kulit aku Ini menenangkan kulit aku Refreshing banget Wanginya Terus pas dipake Itu bikin Feels aku Jadi happy banget Karena Kulitnya langsung Kayak Tara Jadi bagus banget Dan gak kering sama sekali Aku tuh Gak suka temen-temen Dimana kulit aku tuh Kering Aku gak suka banget Karena Kulit aku Kalo udah kering Itu pasti gatel Gatelnya dimana Gatel Di bagian sensitif Kulit aku Yaitu di cuping hidung Aku sini gatel Kalo misalkan Aku garuk sekali Itu akan Terus-terusan Aku garukin terus Karena memang gatel banget Jadi Memang jadi sensitif Jadi kayak Keadaan mukanya itu Kayak burning Atau kayak kebakar Jadi aku gak suka banget Feeling kayak gitu Makanya Aku seneng banget Nemuin dia Dia bisa meredakan Kulit sensitif aku Kulit kering aku Dan seperti rasa kebakar itu Dia Refresh banget Bikin calming Kulit aku Kayak gitu temen-temen Jadi Itu dulu First impression aku Sama Tonernya Assy Well Yang ini Ini bisa ya guys Dipake Untuk setiap hari Karena ini ada claimnya Daily pH balancing toner Oke Segitu dulu Review aku Kali ini Semoga kalian suka Jangan lupa untuk Like video ini Kalau kamu suka Dan subscribe channel aku See you next time Bye Bye